Berikutnya kondisi gunungan sampah di tempat pembuangan akhir sampah Cipayung kian mengkhawatirkan. Sudah dua hari sejak awal pekan ini TPA ditutup imbas longsoran sampah yang tutupi kali. Gunungan sampah di tempat pembuangan akhir Cipayung, kota Depok, Jawa Barat ini kian bikin resah. Sudah dua hari sejak Senin kemarin TPA ditutup imbas longsoran sampah yang menutupi kali. Truk-truk yang biasanya hilir mudik pun hanya terparkir tak bisa beroperasi. Kemarin ini kita kan sudah mengalami beberapa kali hambatan di pelayanan karena memang ada terjadi patahan. Jadi posisinya sampah itu bukan cuma longsor tapi patah. Kayak putus gitu ya. Nah itu menutupin jalan jalur pendanaan ke area pembuangan. Itu kan menimbulkan antrian panjang. Nah kemarin saya hindari agar tidak sampai ke jalan raya karena kan efeknya nanti terganggunya lalu lintas ya di jalan raya. Taya tampung sampah di TPA Cipayung ini sejatinya telah melebihi kapasitas. Namun entah mengapa masih terus dibuka hingga sampah kian menggunung. Sebabkan penampakan mencucikan dan aroma busuk menyeruat. Belum lagi persoalan lingkungan lainnya di pemukiman dan lingkungan sekitar TPA. Damar Pamungkas melaporkan.